Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Turtle Nah, jadi setelah kita lihat mega project yang di pelagang ini selesai Nah, selanjutnya saya ingin romba total Eh, bukan total lah ya Total dalam filtrasi ya Sebenarnya total dalam filtrasi Yang sebelumnya saya menggunakan Ini ya Nah, ini ya Menggunakan bok-bok seperti ini Tapi setelah berjalannya waktu itu sangat tidak efektif ya Karena menggunakan banyak tenaga waktu untuk mengurasnya ya Jadi juga-juga filtrasinya juga kurang efektif ya Jadi saya memutuskan untuk merombak total filtrasi Sehingga menjadi seperti filtrasi kolam koi ya Seperti mega project Seperti mega project ini ya Dan saya juga Kayaknya sudah mencoba itu dalam beberapa saat Kayaknya lebih efektif gitu ya Nah, jadi seperti apa Penampakan pengerjaan Sekali lewat tentang Kolam Yang akan dirombak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini kelanjutan di hari keduanya ya Ini sudah mulai kelihatan Ini kolam chamber ya Jadi kemarin sudah di rombak yang pertama kali itu Yang ini Kan kemarin AST kita disini Dan banyak kolam, eh kura-kura disini ya Jadi digabungkan Tapi memang belum diisi Jadi sebelum diisi Saya langsung dapat izin untuk ngerjain ini Jadi saya kerjakan dulu mega project Brontok starter Nah, setelah mega project selesai Saya langsung menyuruh tukangnya Untuk merombak ini Kolam ini Dipasang lower drain Seperti Biasanya Nah, ini Sudah kelihatan nanti ini Bakal Lobang pembuangan chamber-chambernya Sudah kelihatan Nah, ini Melakukan sistem pemipaan Untuk ke air terjunnya Sudah kelihatan sedikit nih Bentuk-bentuk air terjunnya Ini Lower drain-lower drain yang sudah dibikin Nanti kita akan update terus Disini akan ada bikin 4 atau 5 ya Lower drain Serta nanti kita akan bikin Untuk Cuci Pasirnya disini juga Gitu Nah, kenapa? Karena Sangat tidak nyaman Karena Seperti ini Dimana Mesin selalu macet ya Saya sudah Banyak sekali Beli Mesin Alhasil Macet semua Karena Kenapa? Karena Kotoran kura-kura Yang begitu dasyat Jadi Lihat ini Oh, kura-kura 2 hari 3 hari aja Sudah langsung Luar biasa ya Kotorannya ya Di luar ekspektasi Kalau dulu main Ikan itu Kolam bisa bertahan cukup lama Seminggu 2 minggu Tidak ada masalah Malah dia mengendap Di bawah gitu Dan tidak menimbulkan bau Tapi Kura-kura itu Kura-kura itu dasyat banget ya Jadi Selain air seninya bau Kotorannya juga dasyat Lihat Langsung merubah warna air kolam Itu Sampai segininya ya Jadi ini Baunya minta ampun ya Jadi Yang pernah ngerasain Mungkin tahu Ini baunya minta ampun Nah itu Saya ingin mengurangi Hal tersebut ya Jadi saya akan Rombak seluruh kolam Dari sana Ini Terus Termasuk kolam kecil ini Termasuk kolam Brazil ini Brazil akan kita pindahkan Ke kolam barunya Itu Mega Project Nah ini kita akan Rombak juga Ini dua hari aja Udah luar biasa nih Udah langsung Butek airnya Dan Bau Ya Nah gitu ya Jadi Saya langsung memutuskan Untuk Merubah semua Filtrasi kolam Yang ada di Brontok Sartor Jadi saya akan Update Terus Tentang pengerjaan Rombak kolam Yang ada di sini Sharing ke teman-teman Siapa tahu ada manfaatnya Buat teman-teman Melihat Gimana sih Cara Bikin Filtrasi yang baik Untuk kolam Kora-kora ya Semoga Tidak mengecelakannya Karena saya juga Baru Baru Coba ya Dari Mega Project ini Dan Mega Project juga Umurnya baru Beberapa Saat ya Dari pembuatan film Video ini ya Semoga sih Hasilnya tetap bagus Terutama Bisa bening Dan Tidak menimbulkan Bau yang pekat Kalau aja Dia kotor Kita akan mudah Membersihkan Media filternya Karena berupa Di chamber-chamber Dan ada Untuk Kontrol Kurasnya Jadi Udah lebih gampang Tonton terus Channel ini Terima kasih Ya ini Pengerjaan Di hari Ketiga Kalau gak salah Ketiga Jadi Cepet banget Kalau renovasi Itu cepet banget Ini kemarin Semua dibobok habis Dicor ulang Ini dibobok habis Dicor ulang Dan Ini udah terbentuk Chambernya Filtrasinya Saya langsung Integrated Di kolam Adopsi Kolam Koi juga Filtrasi Kolam Koi Nah ini Tempat air Masuk Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3 Tempat mesin Dialirin Ini Bekas Bobokan Pipa Ke Air terjunnya Terus Ini juga Kita rancang Sedemikian rupa Agar Kolam ini Tidak kotor lagi Dari Pasir Atau tanah Yang dibawa Kura-kura masuk Nah jadi settingan ini Yang Tidak ada Di kolam Koi Nah jadi ini Tanjakan Untuk kura-kuranya Terus ini Nah ini ya Kita kasih Tempat dia Berendam Sekali lewat Untuk Taruh pasir Jadi kita Kalau kura-kuranya Membawa pasir Dia akan Tertampung disini dulu Jadi membersihkannya Gampang Tidak perlu Menguras Seluruh Isi kolam Ataupun Chamber ya Filter maksudnya ya Nah jadi ini Nah ini kita bikin Dia Kolam untuk bersihkan badan Langsung dibuang Kesini ya Tuh Jadi inilah update Nanti Akan di update lagi Ketika kolam ini Sudah bisa dioperasi Tonton terus Sampai selesai Ya ini Update Hari keempat Ya Kalau tidak salah Hari keempat Itu Sudah banyak Perubahan ya Dalamnya sudah pada Dicet Luarnya juga Sudah guyur Dicet ya Tuh ya Kita serasikan Sama Mega project ya Tuh Kita serasikan Sama mega project Terus ini Chamber-chambernya Sudah kebentuk nih Tuh ya Chamber-chambernya Sudah kebentuk Nah ini pip Ini mesin Kita sudah integrasikan Ke Situ ya Nah Nanti Mungkin Satu dua hari lagi Sudah bisa di Trial error ya Kita akan coba Lagi ya Oh ini ya Nah Ini Air terjunnya Tuh Air terjunnya Mantap Terus Ini Naikkan Ke tempat bertelur Nanti ini Tanahnya Eh pasir ini Tanahnya ini Kita akan ganti separoh Karena ini kebanyakan pasir Dan ini tempat dia Berendam badan ya Sebelum Masuk ke Kolam ya Biar Pasir-pasirnya Nggak ikut masuk ya Tuh Oke Kolam ini Sudah cukup Lumayan Kebentuk ya Ini juga Kita ada Perubahan Disini juga ada Keran Dan keran Nantikan Update Selanjutnya Di kolam ini Terima kasih Nah Kolam ini Sudah Rampung Guys Nah Jadi tinggal Isi Chamber Ini Dan Colok Bikin Api Untuk Mesin Dan Lampu UV Maka Kolam ini Sudah siap digunakan Nah Gitu ya Jadi Ini Sudah di Dicet rapi Juga Dalam Luar Sudah di Dicet rapi Sudah sesuai Sama permintaan Saya Mantap Dan Ini juga Nah Ini ya Tanahnya juga Sudah diganti Ini Tadi kan Pasir Semua Ini Sudah dicampur Pasir Campur Tanah Untuk Dia Bertelor Dan Ini juga Untuk Dia Cuci Badan Sudah Sip Tinggal Dipasang Doki Pembuangannya Tinggal Sudah siap Dipakai Tinggal Satu Tahap Lagi Dia Bisa Digunakan Stay Tune Mantap Ini Dia Hasil Akhir Dari Renovasi Tolam Yang Pertama Ini ya Tuh Ini Sudah kelihatan Ini Filternya Dan Ini Waterfallnya Sudah Bekerja Kurang-kurangnya Sudah 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 Nanti Tinggal Di Update Tentang Baskingnya Sudah Kepikiran Sudah Dan Ini Sangat Efektif Banget Tuh Airnya Jadi Mereka Mencuci Badan Dulu Disana Baru Masuk Dan Airnya Juga Kolamnya Juga Ini Masih Belum Bening Karena Kita Belum Taruh Media Filternya Di Chamber Jadi Airnya Masih Sedikit Butek Jadi Ini Sudah Kelihatan Kurang-kurangnya Ini Kurang Ambon Dan Sementara Kita Lihat Kurang-kurangnya Bersihkan Badan Dulu Sebelum Dia Masuk Ke Kolam Ini Pipa Skimmer Sudah Jalan Pipa Skimmer Mantap Banget Waterfall Keren Ini Tinggal Di Finishing Finishing Lagi Nah Ini Renovasi Kolam Yang Pertama Ini Sudah Rampung Kita Lihat Jadi Ini Sementara Kurang-kurang ini Nanti Untuk Persetting Untuk Kurang-kurang apa Dan segala macam Kita Belum Tahu Jadi Saya Juga Lagi Sedang Renovasi Kolam-kolam Berikutnya Jadi Yang Isi Di Sementara Di Sini Ditaruh Dan Kolam-kolam Ini Juga Belum Selesai Karena Masih Akan Dibikin Basking Gantung Jadi Gunanya Untuk Apa Kita Akan Jelaskan Nanti Ini Ya Tuh Lihat Nah Lihat Airnya Bening Banget Airnya Bening Banget Kita Lihat Ini Si Ben Rocky Kawin-kawin Nah Tanjakan Gantungnya Disini Untuk Apa Mempermudah Mempermudah Kura-kura Naik Kesini Untuk Berjemur Lihat Bening Terus Kalau Kita Tidak Ada Tamber Tidak Filtrasi Itu Bakal Butek Dua Hari Tiga Hari Udah Bakal Butek Apalagi Pasir Pasir Tanah Dibawa Masuk Ke kolam Ya Itulah Makanya Perlu Banget Ini Kolam Untuk Dia Buang air Buang Membersihkan kotoran Ini Jadi Ini Sangat penting Dan Sangat Berguna Banget Ya Terima kasih Udah Menonton Sampai Habis Ini Adalah Renovasi Kolam Pertama Dari Kolam Lama Berontok Startle Jadi Saya Akan Update Juga Renovasi Bikin Filter Di Kolam Kolam Lama Berontok Startle Jadi Kita Akan Semua Terintegrasi Dengan Filter Kolam Koy Nah Gimana Detail Filtrasi Kolam Koy Nanti Saya Akan Update Di Satu Video Tersendiri Terima Kasih Udah Menonton Dan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Channel Berontok Startle Serta Kalau Ada Kritik Dan Saran Tolong Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih See you Next Video Ciao Sampai 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 Terima kasih.